So sayangnya di musim panas tahun ini tuh kita diawali dengan berita-berita yang cukup menyedihkan terutama seputar adanya covid-19 nih dan ternyata di Jepang ada deretan public figure yang terjangkit virus corona. Aduh sedih banget nih Manda juga ya dengernya ya oke dan yang pertama kita langsung lihat aja ya Jepang purse list ada semua di Insert Life Jepang ya di Instagram ya makanya teman-teman follow dulu Instagram at Insert Life Jepang ya. So kita langsung lihat aja dari public figure yang pertama ini ada Fukushi Nobuki nah aduh sedih sekali ya itu ganteng banget teman-teman jadi Fukushi Nobuki dari Jonis Junior ini adalah pentolannya banget ya dari si Jonis Junior itu. Fukushi Nobuki ini terjangkit virus corona atau covid-19 hal ini diungkapkan langsung oleh agensi yang menaungi grup tersebut yaitu Jonis Jimusho dan menurut laporan yang dilansir oleh Neo Tokyo 2099 Fukushi Nobuki ini mengalami demam pada tanggal 30 Juni 2020 lalu. Ia pun segera memeriksakan diri nih Jepang purse setelah hasil tes PCR keluar Fukushi dinyatakan positif corona waduh iya pun dihimbau untuk mengikuti panduan dari pusat kesehatan masyarakat untuk mengkarantina diri dan melakukan perawatan. Sedih banget ya dan mungkin sampai sekarang kita belum tahu juga sih update-nya seperti apa apakah dia udah sembuh total atau gimana yang jelas kita doakan saja semoga dia cepat atau leka sembuh ya. Oke Jpopers selain Fukushi Nobuki masih ada juga nih publik figure berikutnya yaitu Yokohama Ryusei kita langsung lihat aja beritanya. Nah ini dia ya ampun si ganteng unj ini teman-teman Ikemen asal Jepang ini ternyata dia juga positif corona sedih banget ya. Aktor muda asal Jepang Yokohama Ryusei dinyatakan positif terinfeksi corona kabar ini diungkapkan langsung oleh pihak agensi Yokohama. Stardust Productions ya dan dikutip dari Oricon Senin 20 Juli. Agensi Yokohama ini mengungkapkan sang aktor tak mengalami gejala demam serta suhu tubuhnya tuh normal-normal aja. Seperti kita tahu ya ada juga orang-orang yang kena virus tuh tidak bergejala gitu ya teman-teman ya. Namun setelah mengikuti kegiatan di pentas drama Gang Ryojima Yokohama mulai mengalami gejala demam dan ia pun pergi ke dokter. Setelah melalui berbagai tes ternyata Yokohama pun dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Nah semoga lekas sembuh ya Ryusei gantengku. Gantengku ya ampun ngaku-ngaku nih Amanda ya. Yang jelas guys ini dua orang ini tuh sangat-sangat berpengaruh banget ya di dunia entertainment Jepang. Jadi sedih banget ketika ada kabar apa mereka terkena corona gitu loh ya. Oke kita langsung aja lihat public figure berikutnya ya teman-teman ya. So ini siapa sih yang gak kenal ya teman-teman dengan Toru yaitu gitaris dari One Oke Rock. Jadi ketika muncul kabar Toru ini terinfeksi covid-19 itu langsung kayaknya satu dunia heboh ya teman-teman. Karena fans One Oke Rock tuh banyak banget dan kita langsung bacakan saja ya. So musisi Jepang Toru Yamashita yang merupakan gitaris band One Oke Rock terinfeksi virus corona. Kabar ini diketahui dari pernyataan resmi agensi band One Oke Rock. Dalam pernyataannya itu dijelaskan Yamashita ini mulai merasa demam sejak Senin 27 Juli kemarin. Kemudian dia dilarikan ke rumah sakit terdekat nih Jepo Perse. Pada kesempatan yang sama manajemen juga menjelaskan kondisi personal band One Oke Rock yang lainnya. Jadi mereka baik-baik saja hal ini karena Yamashita tidak melakukan kontak langsung dengan member-member One Oke Rock lainnya. Ya yang jelas Jepo Perse kita sama-sama doakan nih semoga Toru Yamashita lekas sembuh ya amin. Supaya aktivitas bandnya tuh bisa apa kayak seperti sedia kalah lagi dan mereka bisa cepat-cepat berkarya lagi pastinya ya amin. Next kita lihat lagi langsung masih ada loh teman-teman ternyata cukup banyak juga public figure yang terkena. Salah satunya adalah Ellie yaitu member Sundaime Boy Group J Soul Brother dinyatakan positif COVID-19. Jadi anggota Boy Group J Soul Brother Ellie ini kan dinyatakan positif COVID-19. Hal itu diumumkan oleh pihak agensinya LDH Japan. LDH Japan mengumumkan jika artisnya Ellie atau yang akrab disakta dengan Crazy Boy dinyatakan positif COVID-19. Ellie sempat menderita demam nih Jepo Perse pada awal Agustus selalu usai tampil di sebuah program TBS. HONNO NO TAIKUKAI TV ISPE Dan Ellie ini sempat menderita demam pada awal Agustus selalu usai tampil di program tersebut. Terima kasih telah menonton!